assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube dimanapun kita sedang berada saat ini semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan kelancaran dan keselamatan amin bertemu lagi dengan saya di channel sang pajar ya untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika channel ini bermanfaat untuk sobat youtube semuanya ya teman-teman semuanya saat ini kita sedang melintasi jalan labuan Cianjur yang menuju ke arah Cipanas ya dan jalan ini berada di kecamatan Cugenang di kebupaten Cianjur, Jawa Barat dan untuk hari ini kita akan coba update kembali situasi dan kondisi jalan di area Cugenang ini yang menuju ke arah Cipanas dan nanti kita akan coba akhiri perjalanan kita di siang hari ini yaitu sampai ke depan istana Cipanas ya teman-teman semuanya ya berbicara tentang Cugenang mungkin kita masih teringat ya sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu yaitu di bulan November tahun 2022 di area Cugenang ini sempat terjadi gempa yang sangat dahsyat yang menyebabkan rumah-rumah warga di sekitar sini rumah-rumah warga kemudian tempat ibadah dan tempat sekolah banyak yang rusak selain itu juga karena terdampak dari gempa ini yang mengakibatkan longsor juga untuk jalan utama yang menghubungkan antara Cianjur yang menuju ke arah Cipanas itu sempat terputus ya dan tidak bisa dilalui dan nanti untuk titiknya kita akan coba update ya di siang hari ini dan kita akan coba lihat secara langsung kondisinya dan untuk posisinya ada di sebelah kanan kita ya teman-teman semuanya dan setelah diperbaiki akhirnya untuk arus kendaraan di area sini ini sudah berjalan normal kembali ya teman-teman semuanya dan semuanya untuk yang titik gempa pun dan untuk yang titik longsor ya itu juga sudah kembali normal dan jalannya sudah sangat normal ya di siang hari ini dan untuk titiknya ya titik yang pastinya ada di depan kita ya ini di sebelah kanan kita ya teman-teman bisa kita lihat sudah sangat rapi ya sudah sangat rapi dan sudah sangat aman untuk dilalui ya jadi seperti ini ya teman-teman semuanya situasi dan kondisinya di kesempatan siang hari ini dan sekarang kita akan coba update terus ya perjalanan kita menuju ke arah istana Cipanas ya seperti apa situasi dan kondisinya jadi jangan kemana-mana tetap ikuti terus perjalanan ini sampai selesai ya teman-teman semuanya selamat menikmati 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 ya teman-teman semuanya demikian update perjalanan kita pada kesempatan siang hari ini terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh